Intro Anda masih bersama kami di Anew Siang Hanya gara-gara menjual beras sebanyak 2 liter untuk membeli es krim seharga 2000 rupiah Seorang anak di Itapanuli Tengah, Sumatera Utara harus menderita cacat sumur hidup Setelah kedua tangannya dibakar oleh ayah tirinya Dengan ditemani sang nenek, korban berinisial FH ini Kini harus menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit swasta di kota Sibolga Peristiwa keji ini dialami korban pada September 2021 lalu Kejadian bermula ketika korban yang berusia 14 tahun Kedapatan menjual beras sebanyak 2 liter dan mendapatkan uang 20 ribu rupiah Dari uang ini oleh korban dibelikan es krim seharga 2000 rupiah Sementara sisanya dikembalikan ke orang tuanya Namun ayah tiri korban yang tidak terima kemudian tetap menghukum korban dengan mengikatnya di pohon kelapa Sang ayah tiri kemudian membakar tangan korban hingga mengalami luka bakar serius Tragisnya lagi pemirsa, kejadian ini juga disaksikan oleh ibu kandung korban tanpa memberikan pertolongan apapun Akibat tidak mendapat penanganan serius, luka bakar korban memburuk dan membusuk Sementara itu polisi bertindak cepat dalam menangani kasus tersebut Setelah mendapat laporan, pelaku yang merupakan ayah tiri korban kini telah ditangkap dan ditahan di Polres Tapanuli Tengah Pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Pemirsa hari ketiga pembelajaran tata buka 100% di Jakarta berjalan efektif Seluruh siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib dan prokes yang ketat Siswa-siswi nampak lebih bersemangat karena lebih memahami pelajaran yang diberikan secara langsung di kelas saat PTM 100% Dari kelas 7 hingga kelas 9, hampir seluruh anak didik sudah mengikuti pembelajaran tata buka di sekolah Hanya ada satu anak didik di kelas 9 yang belum bisa mengikuti kegiatan belajar secara langsung lantaran memiliki penyakit komorbit Pihak sekolah berharap PTM 100% di SMPN 8 dapat terus berlangsung dengan efektif Sementara di SMK PKP 1 Jakarta Islamic School Jakarta Timur PTM 100% pun juga berlangsung kondusif Sejumlah siswa datang sejak pagi hari dengan merapkan protokol kesehatan Seperti penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh dan juga mencuci tangan Posisi tempat duduk antar siswa diberi jarak minimal 1 meter Dan tidak diperkenankan membuka masker selama pelajaran berlangsung Pihak sekolah telah bekerja sama dengan instansi terkait Yang di Puskesmas dan juga Satgas COVID-19 Kecamatan Ciracas Apabila ditemukan konfirmasi positif COVID-19 di sekolah Kita ajak Anda untuk memantau kembali bagaimana pelaksanaan pembelajaran Tetap muka 100% hari ini Sudah bergabung bersama kami rekan Camar Haenda di SMK 1 Jakarta Islamic School Dan juga Revika Sibarani di SMPN 8 Jakarta Pusat Kita ke Camar terlebih dahulu Camar bagaimana jalannya PTM 100% di sana? Apakah anak-anak patuh akan prokesnya? Selamat siang Deta dan juga Pemeriksa Hari ini merupakan hari ketiga penyelenggaraan pembelajaran tetap muka di wilayah DKI Jakarta Tidak terkecuali di SMK PKP 1 Jakarta Islamic School Jakarta Timur Berdasarkan pemantauan kami memang sejumlah siswa sudah melakukan penerapan protokol kesehatan Dari dan saat mereka berada di dalam kelas Dan kami juga melihat untuk sejumlah mata pelajaran Terutama untuk mata pelajaran esensial dan juga praktikum Ini sudah mulai dilakukan kembali Dan tepat di belakang saya Deta dan juga Pemirsa Ini adalah salah satu kelas praktikum dari jurusan teknik kendaraan ringan Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya lagi Dan bagaimana evaluasi selama tiga hari Pembelajaran tetap muka di DKI Jakarta Terutama di SMK ini sudah bersama dengan kami Bapak Yosef Saifu Wah Selaku Kepala Sekolah SMK PKP 1 Jakarta Islamic School Selamat siang Pak Selamat siang Bisa dijelaskan Pak Untuk pembelajaran tetap muka di hari ketiga ini seperti apa Pak? Oke untuk di SMK PKP 1 Alhamdulillah sudah berjalan tiga hari ya Dan Alhamdulillah kegiatan PT MT ini berjalan dengan lancar Dan juga kami mengacu kepada SKB 4 Menteri Di mana persiapan dari awal diberlakukan yang semester genap ini Kita lakukan sudah full 100% Yaitu peserta didik yang hadir bahkan guru serta karyawan seperti itu Untuk jam belajar satunya seperti apa Pak? Jamnya kami berlakukan itu 6 jam pelajaran ya 6 jam pelajaran itu 1 jam pelajaran terdiri dari 45 menit gitu ya Nah kita sudah atur jadwal dengan baik gitu Dengan teman-teman tim di SMK PKP 1 Apakah ada jam pelajaran yang belum dilakukan Pak saat ini? Alhamdulillah di SMK PKP 1 sudah diberlakukan semua mata pelajaran ya Semua mata pelajaran sudah kami laksanakan Cuma dibatasi dengan pembatasan di durasinya saja seperti itu Nah Pak apabila terjadi kasus positif ataupun konfirmasi positif Apakah Bapak dan pihak sekolah sudah melakukan kerjasama dengan instansi terkait Pak? Oke Untuk jika ada dari warga sekolah yang terkonfirmasi positif gitu Kita sudah lakukan kerjasama dengan instansi terkait Terutama dengan pihak puskesmas kecamatan dan satgas COVID ke lurahan Jadi apabila ada terkonfirmasi awal kita masukkan ke dalam ruang isolasi yang sudah kami sediakan Seperti itu kemudian baru komunikasi dengan pihak terkait tadi Terima kasih Pak atas informasinya Ya Deta dan juga Pak Berisa memang antusias dari siswa yang ada di SMK ini juga cukup tinggi Dikarenakan mereka sudah 2 tahun tidak melakukan pembelajaran tatap muka Dan tentunya mereka merasa tadi lebih paham untuk melakukan pembelajaran Utamanya untuk SMK tentunya yang paling penting adalah terkait dengan praktikum dan juga skill serta keterampilan Tidak hanya di SMK ini saja pembelajaran tatap muka juga dilakukan di SMPN 8 Jakarta Pusat Sudah ada rekan Revika Sibarani Revika silahkan dengan laporan Anda Terima kasih rekan Camar, pemirsa, pembelajaran tatap muka atau PTM 100% juga diberlakukan di SMPN 8 Jakarta Pusat Tepat saya melaporkan Dimana hingga hari ketiga ini pihak kepala sekolah menyampaikan PTM berjalan dengan lancar dan efektif Dimana tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah anak didik di tempat ini Mereka mengatakan mereka memang masih harus menyesuaikan diri atau beradaptasi lantaran hampir 2 tahun lamanya Ini mereka hanya belajar secara online dari rumah Namun antusias dan semangat ini terlihat di wajah mereka Apalagi tadi kami sempat melihat ketika mereka mengikuti pelajaran penjaskes atau pendidikan jasmani dan kesehatan Ini mereka begitu semangat meskipun tadi sempat mengatakan mereka kaget begitu tubuh mereka untuk berolahraga Tetapi mereka suka cita dan semangat lantaran mereka bisa berolahraga secara bersama-sama dengan teman-teman mereka Karena memang perlu diketahui untuk kelas 7 dan kelas 8 sendiri Ini belum pernah bertemu secara langsung dengan teman-temannya Artinya hari Senin kemarin ini pertemuan pertama kali mereka belajar secara langsung atau tatap muka di sekolah Karena setelah pandemi COVID-19 ini mereka langsung belajar dari rumah secara online Dan untuk pihak sekolah sendiri menyampaikan untuk anak didiknya ini sudah hampir keseluruhan mengikuti PTM Artinya orang tua mengizinkan untuk anak didik di tempat ini mengikuti PTM Hanya ada satu anak didik saja yang berada di kelas 9 begitu yang belum diperbolehkan orang tuanya Mengikuti pelajaran secara langsung lantaran memiliki penyakit penyerta atau komorbit Namun pihak kepala sekolah juga tadi menyampaikan sebelum pembelajaran dimulai Artinya pada pukul 6.30, 30 menit ini dilakukan bimbingan rohani Untuk mempersiapkan hati dan mental anak didik mengikuti pembelajaran Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini agar mereka tidak merasa takut ataupun khawatir Nah data untuk waktu belajar sendiri ini maksimal 6 jam dari pukul 6.30 Dan dirancangkan waktunya hingga 11.30 Waktunya beberapa menit lagi ini anak didik akan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing Data Terima kasih atas laporan Anda, Revika dan Camar selalu bertugas kembali Ya pemirsa, Jakarta kembali dinyatakan berstatus PPKM level 2 Naiknya status PPKM DKI Jakarta ini mengacu pada kondisi wilayah penyangga DKI Jakarta yang masih harus ditingkatkan Pemerintah pusat telah memperpanjang kembali masa PPKM mulai dari 4 Januari hingga 17 Januari 2022 Selain memperpanjang masa PPKM, pemerintah pusat juga menaikkan status PPKM DKI menjadi level 2 Peningkatan status PPKM untuk DKI Jakarta tidak berhubungan dengan munculnya dan meningkatnya virus COVID-19 varian Omikron Peningkatan status ini murni diambil berdasarkan kondisi dari daerah penyangga ibu kota Baik dalam hal vaksinasi, pelayanan kesehatan, dan fasilitas kesehatan Pembelajaran tetap buka kini sudah berlangsung 100% di tengah melonjaknya kasus COVID-19 Lalu bagaimana tanggapan dari orang tua terkait kebijakan sekolah ini sudah bergabung bersama kami Salah satu orang tua siswa ada Mas Anto Pranoto Selamat siang Mas Anto Selamat siang Mbak Baik, Mas Anto kalau boleh tahu anaknya sendiri saat ini kelas berapa Mas? Saat ini anak saya kelas 1 SD dan kelas 6 SD Mbak Dan keduanya sudah masuk sekolah 100% ya? Saat ini sekolahnya masih belum 100% karena banyak dari orang tua yang masih belum setuju anaknya untuk PTM 100% Kalau boleh tahu apa alasan orang tua tidak setuju dengan anaknya PTM 100%? Mengingat banyak sekolah-sekolah di luar sana yang anak didingnya sudah mulai masuk Mas? Karena kalau buat kami salah satunya adalah benteng utamanya adalah vaksin Sedangkan sekarang anak-anak belum mayoritas masih sedikit sekali yang sudah divaksin Sehingga menurut saya masih resikonya sangat tinggi untuk anak-anak untuk melakukan tata buka Terlebih lagi mereka akan kembali ke rumah Yang mungkin di rumah ada orang-orang yang sudah tua yang lebih rentan Sehingga walaupun tetap berbahaya sebagai penyelolaan COVID-19 Adakah aturan ataupun juga kewajiban? Terlebih lagi mungkin ditunda paling tidak sampai siswa-siswa juga sudah divaksin semua secara lengkap dua kali Oke, adakah aturan atau kewajiban dari pihak sekolah agar anak-anak ini harus divaksin semua? Belum ada aturannya, tapi menurut saya sih itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Sebagai dasar untuk memperbolehkan PTM Oke, salah satu syarat PTM 100% ini kan harus sudah divaksin Tapi jika nanti ditemukan ada kasus, sekolah akan ditutup Jadi sistemnya adalah buka-tutup sekolah Anda sebagai orang tua setuju tidak dengan sistem ini? Makanya kalau seperti itu berarti konsepnya seperti percobaan Makanya belum fix, belum full untuk bisa diterapkan PTM Sehingga menurut saya tidak perlu dipaksakan untuk PTM Kalau memang secara sistem dan dari vaksinasi juga belum bisa terlaksana semua Menurut saya sih seperti itu Selain faktor vaksinasi, ada faktor lain kah dari Anda yang keberatan dengan dana PTM ini Pak? Selain itu mungkin kalau yang masih SD kan Tingkat kesadarannya terkait produk-produk Masih kurang menurut saya Mbak ya Sehingga kadang bisa jadi siswa lupa memakai masker Ataupun lupa di tangan Ataupun bahkan yang ekstrim Ya saling bertukar masker Karena lucu kan itu salah satu resiko dari anak-anak yang Belum terlalu paham terkait progres Apalagi dilepas begitu saja di sekolah Mbak Berarti saat ini kedua anak Anda masih sekolah online ya? Siap, kedua anak saya masih sekolah online Mbak Sanku Oke, untuk sistem sekolah online ini sebagai Anda orang tua Bagaimana Anda menilainya dua tahun terakhir sekolah online cukup efektif kah terhadap anak-anak? Memang ini ada dua sisi yang cukup unik Dari sisi tetap muka memang lebih efektif adalah sekolah tetap muka Tapi menurut saya resiko dari COVID justru lebih besar daripada resiko kurang efektifnya Belajar melalui online Karena lebih aman untuk dilakukan secara online untuk saat ini Demi keamanan semua anggota progres Menurut saya sih demikian Pak Karena di rumah saya kebetulan ada juga orang tua saya yang sudah tua Sehingga lebih rentang terhadap kalau terkena virus COVID gitu Mbak Kekurangan apa yang Anda rasakan sebagai orang tua dengan sistem belajar online? Mas Anto? Tidak bisa fokus Karena kan siswa itu kalau di depan kamera berlama-lama Pasti anak-anak tidak bisa terlalu fokus Dan juga guru terbagi Tidak bisa melihat secara langsung Jadi menurut saya memang penyerapan ilmu di sekolah online Memang lebih kurang dibanding kalau sekolah tetap muka Anak-anak mungkin bisa lebih fokus belajar Sehingga hasilnya lebih maksimal Menurut saya sih itu yang paling terlihat dari kegiatan tetap muka Secara online Baik, terima kasih Mas Anto atas waktunya Jadi Anda selaku orang tua berharap Vaksinasi untuk anak-anak dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum PTM 100% Terima kasih sudah bergabung di AIN News siang Pemirsa, pembelajaran tetap muka 100% juga segera diberlakukan di Solo, Jawa Tengah Namun secara bertahap Aktivitas PTM di tengah pandemi dilakukan berbagai pembatasan Di antaranya masa belajar serta meminimalisir kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan Di Solo, Jawa Tengah pembelajaran tetap muka 100% dilakukan bertahap Mengingat pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 7 hingga 11 tahun belum usai Gibran mengaku saat ini masih menunggu arahan gubernur sebelum menetapkan dimulainya PTM 100% Meskipun nantinya vaksinasi selesai dilakukan Gibran memastikan PTM 100% tetap dilakukan secara bertahap Ada nggak lonjakan kasus pas Natal dan Tahun Baru ini Nanti kita lihat lah, kita lihat kita evaluasi lagi minggu depan seperti apa Kita nggak mau terlalu gegabah juga Tapi saya sangat pro dengan PTM kok Apalagi 100% PTM PTM 100% akan diprioritaskan untuk siswa SMP dan SMA Dan untuk siswa yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali Sementara sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur Yang memasuki PPKM level 1 Telah menyelenggarakan pembelajaran tetap muka 100% Termasuk kabupaten Gresik PTM di tengah pandemi dilakukan dengan berbagai pembatasan Di antaranya masa belajar selama waktu 6 jam per hari Serta meminimalisir kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan Di antaranya menutup kampin Syarat penyelenggaraan PTM 100% Di antaranya cakupan vaksinasi dosis kedua lansia Sudah lebih dari 50% Serta vaksinasi guru dan tenaga kependidikan dosis kedua Lebih dari 80% Pelaksanaan PTM 100% mengacu pada SKB 4 Menteri Dengan mewajibkan seluruh siswa Dan pemberian saksi kepada siswa yang tidak melaksanakan Tim Liputan, Anyus melaporkan Terusai judah berikut kita memiliki informasi Dari turis asal Rusia yang menerobos masuk pagar Candi Perambanan Tetaplah di Anyusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!